Tanggal 14 Juli ya teman-teman ya Dan saya kabarkan dulu apa kabar teman-teman saya yang ada di rumah sakit Semoga sehat-sehat saja Yang ada di imigrasi dalam proses untuk pemulangan Mudah-mudahan prosesnya baik-baik saja Dan yang ada di rumah-rumah yang kita sekarang ada keadaan lockdown diperpanjang Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Dan yang ada di luar negeri yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Dan khususnya yang ada di negara kita Indonesia Yang semakin corona semakin memperburuk suasana ya Dalam keadaan sekarang ini mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan Dan dilundungi oleh Allah SWT Ya teman-teman ya Dan ini melanjutkan kabar-kabar dari Taiwan Dari pemerintah Taiwan untuk menyetop penerbangan dari Indonesia ke Taiwan Karena di Indonesia ronjakan COVID sudah mencapai 20 ribu lebih lah teman-teman ya Jadi harus disikapi ya teman-teman yang mau pulang ditunda dulu Dan yang beli tiket bisa itu diganti tiketnya Diganti rugi tiketnya memang sudah ada kesepakatan insya Allah Dan lebih baik teman-teman ya Katanya pemerintah Taiwan perpanjang kontrak saja 6 bulan atau 10 bulan atau 1 tahun lah Paling tidak sampai corona ini meredah teman-teman ya Dan jangan sampai Sampai corona ini meredah Dan jangan sampai Kita terlena dengan keadaan seperti ini ya teman-teman ya Saya harap teman-teman mengerti ya Kasian diri kita sendiri Juga orang tua kita Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan Sehat walafiat Sama keluarga kita Dan Apa COVID sudah meredah seperti itu ya teman-teman ya Saya juga berharap kita di sini Para pahlawan tulang punggung Tulang punggung keluarga bisa sehat semua ya teman-teman ya Dan ini hanyalah sharing Bagaimana kita untuk menjaga diri kita sendiri Nah kita harus Bagaimana kita harus disiplin Disiplin itu ya teman-teman dimulai dari diri kita sendiri Kalau diri kita itu disiplin kepada negara atau kepada peraturan Kita pun akan bisa disiplin pada diri kita sendiri Bagaimana mungkin Anda tidak bisa disiplin ke orang lain Tapi kita semakin tidak disiplin ke diri kita sendiri Seperti itu Yang terutama kita bisa menjaga diri kita lah Setelah itu kita bisa menjaga peraturan Tidak gitu loh teman-teman Kalau kita mau menyayangi diri kita Pasti kita bisa menyayangi Sekeliling kita Seperti itu ya Dan yang jangan rupa ya teman-teman Ya taati peraturan Jangan Sembarangan Maksudnya ya Jangan kita seperti di Indonesia Kebanyakan Indonesia itu Ya maaf ya Ini orang-orang Indonesia Orang-orang kita ya Kita tidak menjelekan negara kita Banyak yang senang melanggar Menyepelekan Bahwa itu memang benar-benar Covid itu benar Kadang-kadang dia juga menantang Tidak pakai masker Sering bergerombol Seperti itu Sudah peraturan itu kayaknya sudah tidak berlaku Karena apa Pemerintahnya juga seperti itu Uang Covid dikorupsi Seperti itu loh teman-teman Jadi ya Kayaknya masyarakatnya itu juga Tidak mau diatur Karena pemerintahnya Jawa tidak bisa diatur Hanya memperkaya dirinya sendiri Seperti itu loh Apa yang terjadi terus teman-teman Dan kita juga tidak berharapan Kita akan terkena Covid Na'udzubillah min galik Mudah-mudahan kita selalu dilundungi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan virus corona itu Tapi kalau kita yakin Kita mau menjaga diri kita dengan baik Insya Allah Kita dijauhkan dari Penyakit itu Virus-virus itu ya teman-teman Dan kita mudah-mudahan Punya saudara Punya kakak Punya adik Semua keluarga kita Dalam keadaan Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan virus ini Ya teman-teman ya Jangan lupa teman-teman ya Berdoa Tapi juga tetap menjaga Prokes kesehatan ya Peraturan kesehatan ya teman-teman ya Untuk diri kita sendiri Untuk kebaikan diri kita sendiri Bukan untuk orang lain Seperti itu ya teman-teman ya Jangan lupa teman-teman Jaga kesehatan Kalau disuruh Jangan pergi aja Enggak usah pergi Gitu loh Kalau memang keadaan di rumah Banyak Banyak apa Di rumah banyak Tongsi Barang-barang Yang enggak perlu dibeli Pakai itu aja dulu Daripada diri kita nanti Kejadian-kejadian yang kemarin Itu banyak yang Ah udahlah Enggak bisa dikatakan Namanya orang Indonesia Kalau sudah di luar negeri Kadang juga lupa Disuruh Enggak bergerombol Malah bergerombol Seperti itu ya teman-teman ya Ini sekedar sharing ya teman-teman Untuk saling mengingatkan Saya bukan orang yang sempurna Tapi tidak ada yang tidak mungkin kan Tidak ada orang yang sempurna Tapi tidak ada yang tidak mungkin Gitu loh Tentang menjaga diri kita sendiri Mentaati peraturan Seperti itu Dan yang itu lagi ya Yang mau pulang Ya stop aja pulang dulu Jangan pulang dulu ya Perpanjang lah 6 bulan atau Atau 3 bulan Nanti perpanjang lagi 3 bulan seperti itu Untuk sampai meredahnya COVID-19 di Indonesia Sudah tembus 20 ribu lebih loh teman-teman Yang ada di Indonesia itu loh Bayangkan loh Jadi apa kita Kalau kita mau ke susu-susu pulang Mau cepat-cepat pulang Seperti itu loh teman-teman ya Apa kita enggak takut Dengan kesehatan kita Ya kita akan selalu Menjaga Mudah-mudahan yang ada di Indonesia Dalam keadaan sehat walapiat Dan tidak ada Gangguan sesuatu apapun Seperti itu loh teman-teman ya Dan teman-teman juga harus sadar Bahwa penyakit itu Tidak terlihat oleh mata Kalau tidak memakai kaca pembesar Mau mencerok kemanapun Dia enggak tahu teman-teman ya Jadi teman-teman juga harus Benar-benar Mentaati peraturan yang ada di tempat kita ini Yang maksudnya di Taiwan Kalau di Hongkong juga seperti itu Singapura, Malaysia Seperti itu ya teman-teman ya Sharing hari ini teman-teman Sungguh berbagi Berbagi itu indah loh teman-teman Jadi Walaupun hanya sekedar mengingatkan Itu pun Alhamdulillah Kita masih ada yang mengingatkan Daripada sama sekali Kan hanya ada orang yang menginginkan sesuatu aja Mengingatkan tapi mengingat sesuatu yang Sepertinya gimana gitu loh Jadi kita mengingatkan Juga ada manfaatnya Seperti itu ya teman-teman ya Dan jangan lupa ya teman-teman Jaga diri baik-baik Dan tetap berusaha Tetap berdoa, beribadah Jangan lupa ya teman-teman ya Kita enggak usah Ya sepertinya enggak usah ngeyel Sepertinya enggak keluar Ada apa sih kenapa enggak keluar Peribumi Boleh keluar Kalau ada Ada apa Ada Ada kebutuhan Atau kesempatan Satu orang Jangan bergombol Berdua Berdua masih boleh Bertiga udah mulai Agak enak Apalagi berlimah Kan gitu teman-teman Ya teman-teman ya Itu hanya kita Saya hanya sekedar sharing Mengingatkan Dan enggak ada yang saya buat video Karena saya memang enggak Masaknya Gimana ya Yang masak majikan Saya hanya jaga nenek Paling saya hanya nyapu Mencuci Mencuci pun sendiri Baju senenek sama saya Dan lo majikan saya juga cuci Hanya masukkan mesin cuci juga Saya hanya bantu Jemur aja Seperti itu loh teman-teman Dan sedangkan di Apa Di Apa itu Di Polkas itu Sudah Apa-apa sudah ada Jadi enggak perlu keluar Masikan saya Kalau belanja sekalian Untuk satu minggu Sampai penuh itu Barang-barang Kita enggak perlu keluar Jadi saya hanya buat video Ya seperti ini aja Hanya sharing Sharing Mengabarkan apa yang Saya dengar Dari televisi Taiwan Seperti itu teman-teman Jadi mudah-mudahan Teman-teman saya Menjaga diri baik-baik Jangan sampai Diri kita nanti Gimana ya Mengalami hal-hal yang Tidak baiklah Kesehatan kita ya Terutama jaga kesehatan Ya teman-teman Jangan lupa minum vitamin C Ya Ya teman-teman ya Semoga teman-teman baik saja Yang ada di rumah sakit Semoga baik-baik saja Cepat sembuh Dan dimana saja Yang berada teman-teman Depisan negara Semoga Dalam keadaan sehat Walafiat Di dunia ini Tidak ada yang tidak mungkin Dan di dunia ini Tidak ada yang mustahil Dan yakin Bagi Tuhan Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kalau dia mau memberi kita Kesehatan Insya Allah Kesehatan itu akan Kediri kita Seperti itu Dan semuanya Tidak ada yang tidak mungkin Jadi kita harus Benar-benar menjaga diri Jangan sampai Kita memendapatkan Hal-hal yang tidak kita inginkan Ya sudah teman-teman Saya sudah banyak Ngalor nidul ngomong Hanya sekedar sharing Kalau bisa Ya saling mengingatkan Kalau teman-teman Saya ingin Komen ke saya Monggo silahkan Komen di bawah Saya akan senang sekali Untuk menjawabnya Dan maaf teman-teman Ya kalau ada Sesuatu hal yang Sebelum saya bisa Selesaikan Saya mohon maaf Karena saya juga Tidak boleh keluar Sama sekali Nanti setelah Redah Insya Allah Setelah redah Setelah redah Covid Yang ada di Taiwan Di sini Insya Allah Aku akan memberikan Apa Memberi kesempatan Diri saya Untuk menyelesaikan Masalah yang saya hadapi Dan mudah-mudahan Teman-teman saya Memaklumi ya Sekali lagi Maafkan saya Saya akan tetap Bertanggung jawab Apapun yang pernah Saya janjikan Kepada teman-teman ya Dan saya Nggak akan Nggak akan pernah Nggak bertanggung jawab Karena waktu Masih dalam keadaan Covid ya teman-teman ya Semoga teman-teman Saya selalu Dimana saja berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye